Film ini menceritakan para denawa yang digiring masuk ke tempat asal mereka ke alam maya. Mereka akan dikembalikan ke dalam dimensinya para raksasa sejak zaman Aji Saka datang ke Pulau Jawa. Selain itu di film ini juga ditampilkan Lokahita yang sedang jatuh cinta dengan pendekar tampan karena kumis keramatnya. Wah seru sekali bukan? Cocok buat menemani hari libur kalian di hari raya idul Fitri kali ini. Selamat bersantai daaan selamat menyaksikan. Di episode sebelumnya, Galuh dan Suliwa mengawali pertarungan dengan segawan lang yang kemudian mereka harus menghadapi para raksasa. Untung saja Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrim segera datang dan langsung membantu. Di istana kerajaan Malwapati, Suliwa sedang menyampaikan informasi yang didapat dari gurunya. Mereka berencana akan mengantarkan para denawa itu kembali ke alamnya. Karena mereka mengira bahwa Gusti Prabu adalah keturunan Aji Saka yang telah mengusir mereka dari bumi Jawa ini. Mereka dengan siduman serikalah. Menurut Ki Bekal, dari dulu sudah ada cerita desa Gayam itu dijaga oleh sebelas lingga. Keesokan harinya, keempat pendekar yang dipimpin Prabu Angling Dharma melakukan survei di desa Gayam untuk memastikan keberadaan batu lingga yang berada di tengah persawahan. Empat, lima. Jumlahnya ada sebelas. Dan membentuk gugusan bintang. Betul. Ya. Yang di tengah itulah. Yang dibongkar anak si Bolem. Kalau Wong Agung mau datang ke desa kita, kalau wanita desa kita cantik-cantik mungkin. Arah kemana mereka tadi ya? Ke rumah Ki Bekal. Melalui Kilurah, mereka akan tinggal sementara di rumah warga yang bernama Bolem sambil menunggu para raksasa tiba di desa itu. Rumah Bolem dekat dari sini. Dekat, Gusti. Kedatangan rombongan para raksasa Denawa sudah semakin dekat, kabar itu disampaikan Pangeran Suryapati. Sebentar lagi rombongan Kala Dhamma sampai di sini. Gusti Prabu Dewata Cengkar sedang menariknya kemari. Sekarang guru kemari. Nanti Dewata Cengkarnya... Tubuh Prabu Dewata Cengkar berkali-kali menabrak pohon setelah roh Pangeran Suryapati pergi untuk menemui Suliwa. Makin lama makin aneh kelakuan Gusti Prabu. Sudah 12 kali beliau menabrak pohon. 14. Sebanyak 14 kali tubuhnya itu menabrak pohon seperti orang linglung. Aku sedang memohon pertimbangan kepada yang mau reksa hutan dan alam ini. Dan penguasa itu ada di dalam pohon ini. Lakukan upacara buka pintu. Baik, Gusti Prabu. Ayo. Selama para raksasa sedang melakukan ritual untuk membuka gerbang dimensi ke alam gaib, roh Pangeran Suryapati kembali keluar untuk memberitahu Suliwa. Cepat Suliwa, mereka sudah mengadakan upacara. Baik, Guru. Prabu Angling Dharma yang telah menerima kabar itu segera bergegas menuju Batu Lingga. Terjadi badai dan petir ketika Prabu Angling Dharma sedang mengangkat Batu Lingga. Batu Lingga itu akan digunakan untuk menutup pintu dimensi para raksasa. Dari semua kejadian yang telah terjadi, yaitu para raksasa keturunan Dewata Cengkar yang tiba-tiba kembali muncul di bumi membuat Prabu Angling Dharma dan Suliwa tersadar akan pentingnya menghargai hak orang lain. Di dalam gua, Segawan Lanang akan menemui beberapa orang sakti untuk kembali menghidupkan putrinya yang telah mati. Wirat, kita istirahat dulu ya. Kakiku sudah tidak kuat. Sementara itu dalam perjalanan, Sudawirat tampak bersemangat. Lokahita yang lapar mengajak Wirat untuk istirahat dan memakan bekal yang mereka bawa. Saat mereka sedang makan, melintas rombongan sodagar kaya dengan gerobak yang ditarik seekor sapi. Lokahita begitu terpana ketika ada seorang pria berkuda melintas di hadapan mereka. Inilah pendapat Sudawirat ketika ditanya Lokahita tentang pemuda itu. Anak atau tidak? Kalau tampan memang kenapa? Biar tampan, tapi kalau ilmu kenuragana cetek, buat apa? Mau sama pendekar itu? Di tempat lain, ada seorang perampok yang sedang mengintai rombongan sodagar kaya itu. Pendekar berkumis itu bernama Endaru, dia sedang mengawal tuannya. Endaru begitu gigih bertarung ketika para perampok mulai melakukan serangan. Para perampok dengan kemampuannya mencoba menaklukkan si Endaru. Tidak jauh dari pertarungan, Lokahita dan Wirat yang sedang melintas mendengar dan melihat pertempuran yang terjadi. Setelah diintip beberapa saat, Lokahita langsung mengayunkan pedangnya, tubuhnya yang begitu anggun makin terlihat mempesona ketika Lokahita sesekali melayang di udara. Wirat kecil juga terlihat jago bertarung menghadapi para perampok yang badannya jauh lebih besar darinya. Setelah kabur, sodagar kaya itu memanggil Wirat kecil. Sementara Lokahita diucapi terima kasih oleh pemuda tampan bernama Endaru itu dan mereka tampak mesra di sana. Karena merasa berhutang budi, sodagar kaya itu akhirnya berencana akan mengangkat Wirat sebagai anak angkatnya, dan Lokahita akan diajak untuk bekerja di salah satu perusahaan penerbangan yang dia kelola. Berpindah ke manusia serigala Segawan Lanang Sarka yang tinggal di atas pohon didatangi Segawan Lanang teman lamanya. Segawan Lanang menceritakan tiga putrinya yang telah tewas di tangan Prabu Angling Dharma. Sarka tampak tak peduli dengan iming-iming hadiah dari Segawan Lanang, karena Sarka tidak mempercaya mulut siluman serigala yang penuh kebohongan itu. Siapa yang bisa percaya kepada mulut busukmu? Duniamu, dunia kebohongan! Tapi ternyata Sarka si ahli sihir di dalam gua akhirnya bersedia membantu Segawan Lanang. Ritual pun dimulai di dalam gua itu. Perlahan-lahan tengkorak tiga wanita serigala itu mulai berubah wujud. Tubuh mereka berhasil dibangkitkan. Dewi Kenanga, Dewi Kantil dan Dewi Jempaka kembali berlaga dalam film Angling Dharma ini untuk menyemangati penonton setia YTN Tanjung Official. Sarka yang mengira ketiga Dewi itu bersedia menjadi istrinya seketika diserang ketiga putri serigala. Sarka akhirnya menjadi korban kelicikan temannya sendiri. Tubuh Sarka dikoyak dan dijadikan santapan lezat bagi para siluman serigala. Terima kasih telah menonton!